Halo guys, masih di konten pertamia-tamiaan Jadi kalian udah bisa melihat itu di depan Ini ada sebuah Tamiya Auda Dan di video kali ini aku mau penasaran aja Si Tamiya Auda ini aku pakein Dinamo Setan Aku mau cari dulu Dinamo Setan yang mana ya Oh iya ini Nah aku mau pakein si Dinamo Setan ini di Tamiya Auda Sebelumnya Tamiya Auda ini Atau Mini 4WD model Auda ini Atau model atau merk ya Auda ya Ya kalian yang lebih tau coba komen Ya si Auda ini kan udah pernah aku tes di video unboxing Kecepatannya itu sebenernya udah kenceng banget ya Untuk standarisasi Tamiya Box Standar Box itu udah kenceng banget Di lintasan yang kecil ini Kalau kalian belum nonton Di video sebelumnya aku mau kasih tau sedikit cuplikannya begini Nah itu udah bisa dibilang kenceng ya untuk speed dan kecepatannya Untuk lintasan kecil ini selalu meloncat terus kayak gitu Kira-kira kalau dipasangin pake Dinamo Setan Dinamo Setan ini apakah lebih kenceng Atau gimana Atau gimana, 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 gimana Aku sebenernya juga kurang tau Belum pernah coba-coba beginian Dan mungkin langsung kita lihat aja Oke Dan ini si Tamiya Auda itu kan model Dinamonya di tengah Ada sedikit problemisasi ya Bahasanya apa itu Ya Dinamo di tengah ini kan model motornya besinya tembus ya Dari yang ke depan sini sampai yang belakang sini Karena Dinamo tengah itu kan gak pake yang namanya Roda gigi, roda gigi apa ya Kalau bahasa bocilnya aku Nah gak pake kayak ginian Jadi hanya mengandalkan besi pada Dinamo Cuma untuk Dinamo Setan ini kan Besinya cuma nongol di bagian ini Di bagian ini gak Otomatis nanti perputaran rodanya Hanya 2 WD aja 2 roda ban di belakang Yang di depan aku gak Gak cantolin ya Otomatis loss Jadi langsung aja kita akan bongkar dan pasang Parah, parah, parah Jadi aku kan belum pernah bongkar-bongkar model sasis beginian ya Apalagi ini sasisnya transparan juga Tadi bukannya aja Aku masih cari-cari Pengaitnya dimana Dan setelah aku pasang Berhasil semuanya Ada sedikit permasalahan Yaitu mungkin pada kuningan ya Kuningan on offnya tadi Ada sedikit Konslet Waktu aku pasang baterainya langsung on Dan Ada sedikit bau menyengat Sama si motornya panas guys Gak tau ini konslet atau enggak Coba Coba aku akan sedikit Otak-atik pada bagian Si on off Ini panas Serius Dipegang aja kok Gak kuat Bener Gak kuat lama-lama Ini panas Panas Aduh Baunya kerasa banget Tapi bau gak bisa Lewat internet sih ya Kerasa sih Yaudahlah aku akan coba Apa Cari tau dulu Jadi Untuk percobaan Memasang si Dinamo setan Di Model Tamiya Auda ini Gagal total guys Permasalahannya banyak Seperti tadi Ketidak Pengetahuanku Soal bodi sasis ini Ngebukanya aja Bingung Apalagi Model kancingan Dan sasisnya transparan Jadi susah banget Nyari kancingan Dimana Tapi udah berhasil Ngebuka Udah aku pasang Dinamonya Klak Dengan model Gear yang hanya Muter di bagian belakang Udah aku pasang Baterai Tiba-tiba Just Langsung hidup Dan langsung Panas banget Panas banget Gila Sampai si Dinamonya ini Tadi gak bisa Dipegang Panas Terus Baunya menyengat Seperti Kayak ada Terjadi Konslet Tapi udah Aku cari tau Ternyata tadi Aku salah Masang Di kuningannya langsung Ngegatuk ya Tapi harusnya Gak ada masalah ya Jadi kuningannya itu Langsung on Kayak gini Soalnya kuningannya Aku taruh Di atas Kuningan yang Sini Jadi On langsung Kayak gitulah ya Langsung on Harusnya sih gak ada masalah Alias hidup aja Kayak gitu kan Gak bisa dimatikan Tapi Kok ininya Panas Aku cari-cari Aku coba-coba lagi Terus Aku udah berhasil Mau sisiin Si on off nya Dan aku barusan Hidupkan lagi Ternyata jalannya Mundur Jalannya mundur Dan langsung Menyengat Sama Panas banget Aku lepas juga Aku lepas Ada niatan Buat ngebalikin Posisi baterai Sama Sama kayak di video Sebelumnya Setiap kali Dynamo Setan ini Dipasang di Teminya standar Box itu kan Jalannya mundur Biasanya aku cuma Posisiin baterai Kalau Kalau si Aude ini kan Seperti ini Posisi baterainya Dan aku balikin lagi Niatnya seperti ini Agar jalannya jadi maju Ternyata gak bisa Permasalahan Di sasisnya ini Si Aude Model bahannya Itu getas Getas banget Jadi kalau aku kikis Takutnya pecah Dan ini Model Tamiya itu Baterainya sangat Presisi Banget Gila Sampai setiap kali Aku masukkan Baterai ke Si Tamiya Aude ini Baterainya pasti ada Kayak bekas Cecelan-cecelan Nah kalian bisa melihat Nih Banyak banget Cecel-cecelan Karena terlalu presisi Kadang masangnya aja Dengan kondisi normal Begini nih Dengan kondisi normal aja Kayak Iya Susah lah Kayak itulah Mungkin ini Ya syarat Buat Tamiya speed ya Agar baterainya Gak goyang Atau gimana Ya intinya Untuk video percobaan Makin dinamo setan Di Tamiya Aude ini Belum berhasil Sorry banget Mungkin akan aku Coba-coba Aku cari tau Cari tau Karena Aku sendiri masih awam Di dunia minim 4T Coba kalian yang lebih paham Tampai beginian Komen-komen dong Ini sih video Rada konyol Gabut dan Ya sorry gagal Total Ya Murah sekuota aja Sorry sorry Sampai jumpa aja Sampai jumpa aja